Sakit hati, sang pacar OpenBU tanpa sepengetahuan dirinya seorang pria di Palembang nekat membunuh pemesan pacarnya. Korban dibunuh dengan cara dilempar dari jendela kamar hotel di kawasan Jalan Jendral Sudirman. Bersama temannya hingga korban tewas terjatuh. Inilah detik-detik penangkapan seorang pelaku pembunuhan yang terjadi di hotel di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Palembang beberapa hari lalu oleh Satuan Reserse Kriminal Polresoros Palembang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pelaku yang diketahui bernama Bagas ditangkap polisi saat sedang tertidur lelap pada Senin malam. Usai mengamankan Bagas, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu pelaku lagi berinisial MDF. Menurut keterangan polisi Kapol Reserse Palembang, Muhammad Najib pada selesai siang, motif pembunuhan didasari pelaku yang sakit hati dengan pacarnya berinisial SN yang menerima pungkingan korban tanpa sepengetahuan dirinya. Pelaku yang kesal kemudian mengajak pelaku MDF untuk mengeroyok korban bernama M. Nur Fadli di kamar hotel yang berujung korban dilempar oleh kedua pelaku hingga korban tewas di tempat dengan luka cukup parah di bagian kepala. Dari tangan pelaku, polisi mencinta barang bukti berupa dua unit handphone dan pakaian korban. Dari pengakuan pelaku sendiri, pelaku kerap menjual pacarnya seharga 300 ribu rupiah untuk sekali kencan melalui aplikasi chatting. Sebelumnya, korban ditemukan tewas di halaman hotel dengan dugaan terjatuh pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Namun, polisi yang curiga kemudian memeriksa CCTV hotel dan melihat kedua pelaku berada di dalam kamar yang sama hingga kasus ini terungkap. Kemudian untuk motif sendiri, di mana hasil penyidikan di antara mereka ini salah satu ini siang B, ini adalah salah satu daripada Keremuk, Tumucikari yang jual daripada salah satu dari orang yang siang S yang ada di protokasi di Lampung. Dan juga yang kedua, ada indikasi juga masalahnya dalam kecungguan daripada inisial B, salah satu pelaku di terhadap pelaku yang siang S. Bang S itu pacarnya pelaku ya Bang? Ya, dari hasilnya menyatakan pernah bersama-sama pernah ada penggunaan si perempuan. Kemudian juga ternyata selama ini juga pada saat perempuan di ICLS ini melakukan hubungan dengan seorang, itu pembayarannya salah satunya juga dinikmati oleh ICLS. Akibat ulahnya, kedua pelaku dikenakan pasal 170 KOHP tentang pengeroyokan subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Fabrian, PBTV, mengabarkan.